kembali lagi bersama saya di channel wajizekta tutorial atau teman-teman di video kali ini disini saya akan coba tes ya di Poco X3 NFC untuk update plugin UI system versi terbaru disini untuk di Poco X3 NFC saya masih versi sebelumnya ya yang ekor 87 nih ya untuk tampilannya masih tetap sama seperti ini ada smart device kemudian juga ada me smart hub ya masih sama nih kita akan coba tes disini untuk update ke pasif plugin terbaru jadi makanya kalau ada plugin UI teman-teman jangan dulu install ya ya takutnya nanti ada beberapa kendala atau ada hal apa gitu kan yang pasti kalau misalkan saya coba install dan berhasil teman-teman bisa juga coba pakai karena ada beberapa kasus juga ketika kita coba install plugin UI system itu malah jadi bootloop teman-teman ya seperti itu jadi ada bisa nge-break juga gitu ya nah disini kita coba aja tes dulu di Poco X3 NFC saya nggak papa nih jadikan tumbal aja oke langsung aja disini kita coba install kalau kita coba lihat versinya nih biar teman-teman percaya ya nih saya masih di versi 87.0 langsung aja kita coba update ya teman-teman ya ini ke versi terbaru nah disini kalau kita coba lihat untuk di bagian pusat kontrol kartu tambahan ya sudah kartu tambahan di sini kalau di Poco X3 Pro itu masih belum ada kartu tambahan seperti ini teman-teman ya itu masih versi lama gitu kan nah oke langsung aja disini ya kita coba install untuk pelagian UI systemnya mudah-mudahan di sini nggak terjadi masalah teman-teman Oke kita coba install terlebih dahulu ya oke teman-teman ini dia ya kita sudah berhasil install untuk pelagian UI system terbaru di Poco X3 NFC kalau kita coba lihat untuk versinya di 13.1.1.90 teman-teman ya ini sudah kita coba update langsung aja disini kita coba lihat ya ini kita keluarkan kita bersihkan aja semua riset aplikasinya langsung kita coba tarik dari atas ke bawah untuk kontrol senternya nah ini dia teman-teman untuk tampilannya dia masih tetap sama kalau ada yang bertanya Bang itu pakai tema tema apa ya pakai tema sistem apa kok tampilannya keren itu kan ini untuk di bagian Wifi nya logonya seperti ini bluetoothnya seperti ini gitu kan nanti saya dikasih tahu ya di akhir teman-teman Nah jadi di sini untuk di update terbaru untuk plugin terbaru ini tampilannya masih tetap sama Smart device juga masih tetap sama seperti ini ya temen-temen tuh tinggal tambahkan perangkat aja kalau misalnya kita ingin kita kontrol nah kemudian kalau kita coba masuk ke dalam setting ke bagian notifikasi dan pusat kontrol ini masih tetap sama ya temen-temen ya yang pasti yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya untuk update plugin UI system ini itu untuk memperbaiki bug dan mempik ya ataupun memperbaikilah intinya versi sebelumnya versi terbaru itu pastinya masa ya malah jadi tambah jelek gitu kan pasti masih adanya update terbaru itu untuk lebih baik teman-teman seperti itu ya Oke jadi masih tetap sama ya untuk tampilannya di versi ini ya di versi terbaru ini di Poco XNFC masih tetap sama jadi teman-teman bisa langsung saja coba update dan aman ya enggak ada masalah disini tentunya harus di MIUI 13 biar aman aja gitu ya kalau MIUI 12 sih takutnya atau 12.5 takutnya terjadi masalah kalau di MIUI 13 sudah pasti aman teman-teman seperti itu ya Oke nah kembali tadi yang bertanya Bang itu pakai tema apa Oke disini kita coba lihat dulu masuk ke set ke wallpaper ya kemudian sini kemudian kebagian tema nah disini saya menggunakan tema iOS Pro 14 ya di sini teman-teman nah ini saya pakai yang ini tuh ya saya pakai yang ini untuk temanya gitu ya biar nanti kelihatan ini seperti ini dan untuk di bagian wallpaper saya menggunakan wallpaper super atau super wallpaper ya yang menggunakan puncak salju nah yang ini teman-teman ya ini puncak salju deh nah ini ya tuh gitu ini super wallpaper Oke jadi itu aja mungkin teman-teman ya di sini untuk informasi update terbaru terkait plugin UI system di Poco X3 NFC dan kalau misalnya teman-teman ingin lihat versi yang lain ataupun di HP yang lain bisa teman-teman cek aja linknya di deskripsi saya sudah sematkan untuk tes di Poco X3 Pro di Redmi Note 11 kemudian di Poco F3 itu saya sudah coba buat teman-teman videonya ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke